Nambasuki Chayapurnama bertemu langsung di depan umum dengan pesaingnya Yusril Izamahendra di acara halal-bihalal warga Belitung di Jakarta. Meskipun pertemuan ini tidak berlangsung lama, Ahok menegaskan dirinya kerap kali bertemu dengan Yusril di luar kegiatan yang disorot media. Ahok tidak pernah terlibat permusuhan dengan Yusril seperti yang disebarkan di media. Ahok justru menghargai Yusril yang dihormatinya sebagai senior dan saudara dari kampung halaman yang sama. Ya kita ketemu Bang Yusril kan senior ya, dulu kan kita kan memang bangga Bang Yusril mau jadi presiden, punya partai. Jadi kalau saya ketemu beliau ya kita hormat, respek kan memang satu kampung dari dulu. Karena kalau beliau ketemu saya itu kita sering pakai bahasa ke, bahasa hakat, bahasa Tionghoa. Ini untuk pertanyaan ketemu ya Pak? Enggak, aku pernah ketemu lagi makan di Sumire, ketemu juga sama anaknya. Sering kok kalau kita ketemu, enggak serah mau maju juga ketemu. Ini acara yang ini ketemu resmi aja, kita ketemu main ngobrol kok biasanya. Itu kita gak pernah berantem, kalian yang ngarang-ngarang. Ya ini acara Suratur Rahim Halal Bihalal Masyarakat Belitung dan semua masyarakat Belitung diundang hadir, dan saya hadir. Pak Ahok juga karena lahir di Belitung, jadi hadir juga. Dan ini acara Suratur Rahim, jadi biasalah kita kumpul-kumpul semua dan tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Bahwa ada perbedaan-perbedaan politik itu biasa saja. Tapi tidak mengurangi kehangatan hubungan pribadi satu dengan yang lain. Jadi politik boleh beda, Suratur Rahim jalan terus.